hai oke kita lanjut tutorial sebelumnya yaitu pembuatan detail konstruksi ya sekarang kita akan membuat kusen pintu dan jendela dari modeling rumah ini sebelum kita membuat kusen pintu dan jendela kita hide atap ini untuk memudahkan pembuatannya kita klik tiga kali karena make group kemudian hide ya pada area dinding ini masih dalam keadaan tergroup yang menghilangkan grupnya kita klik kanan pilih explode oke seperti itu dan kemudian kita akan memasukkan ukuran dari kusen pintu dan jendelanya saya akan masukkan tinggi dari pintunya itu setinggi 2,1 meter ya karena ini menggunakan nilai 1 mm saya masukkan 2100 mm oke kemudian saya klik pada bagian ini hebat dari pintunya saya masukkan nilai 1 meter saja ya oke lalu tinggi dari jendelanya saya masukkan 500 mm artinya jendelanya apabila anda masukkan satuan meter maka anda masukkan 0,5 ya oke juga bisa masukkan 700 mm ya setelah itu kita buat angin-angin dari pintu tersebut ya kita tekan T untuk memunculkan garis temperature tool setelah itu saya masukkan nilai 300 mm seperti itu lalu kita buat garis ya tekan L ya untuk munculkan pita garis oke seperti ini seperti ini ya terus di sini juga sehingga membentuk kusen pintu dan jendela lalu tekan I untuk munculkan perintah hapus ya oke seperti itu di sini daun pintu di daun jendela ini angin-anginnya ya dan saya akan membuat bentuk potongan dari kusen pintu dan jendela tersebut kita masukkan kunculkan perintah garis kita masukin nilai 130 mm terus pada area ini saya taruh masukin 60 mm di sini saya masukin 80 mm di sini 15 mm dan terus pada area ini saya masukin nilai 50 mm lalu kita tutup nah ini sudah terbentuk potongan dari kusennya ya lalu kita buat garis bantuan di sini saya masukin nilai 50 saja ya oke di sini 50 juga oke salah kita masukin nilai 20 saja ya oke terus kita tutup di sini terus kita tutup lalu kita geser ke tengah ya seperti ini seperti itu lalu kita delete garis ini kemudian ini kita double-click ya kita select double-click tekan control double-click setelah itu tekan M untuk memunculkan perintah pindah terus klik pada ujung garis ini ya tekan control untuk mengkopi potongan tersebut ya lalu letakkan pada bagian ini oke seperti ini ya pada ujung-ujung sudut ini ya set set kemudian area permukaan dari pintu ini kita klik double-click kemudian kita tekan shift tahan klik permukaannya kemudian klik garis biru di bawah ini sehingga jalur volumenya terbentuk seperti ini ya set 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 ya bentuk angka n kecil ya set ini untuk membentuk daun untuk membentuk kusen pintu pintunya maka kita pilih tool volumi ini kemudian 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 follow me permukaan potongan pintu kusen pintu ini ya set oke seketika eh udah kusen pintu kusen pintunya sudah selesai ya udah jadi kemudian kita buat daun pintunya pintunya cara untuk membuat daun pintunya kita klik tiga kali pada ini ya klik tiga kali agar potongan daun pintunya tidak ikut terselek maka tekan shift tahan kemudian double-click pada permukaan ini tekan shift ya tahan ya kemudian double-click pada permukaan ini oke jadi potongan daun pintunya tidak sudah ikut terselek ya kemudian klik kanan area kusen pintu jendela ini untuk kita micro oke seperti itu ya setelah itu kita klik ya permukaan ini permukaan ukuran dari pintunya kemudian pilih follow me lalu klik pada area potongan dari daun pintu itu maka seketika daun pintunya sudah selesai ya sudah sudah selesai seperti itu kemudian klik tiga kali micro oke seperti itu nah kemudian nah kusin pintu dan jendela ini kusen dan daun kusen pintu dan daun pintunya kita select ya keduanya dan tekan kontrol ya kemudian hide kemudian area permukaan pintu ini kita extrude ya tekan P untuk memunculkan pinta push terus dorong kedalam oke apabila udah ada titik biru disitu maka klik maka seketika sudah kita golong ya dan kita akan memunculkan lagi kusen yang tadi kita hide ya man hide class oke lalu kita dorong kedalam tekan M kita select dulu terus tekan M masukin kedalam oke klik terus kita masukin beberapa klik lagi kita dorong dalam lagi kita masukin nilai 10 mm oke seperti itu sehingga daun pintunya sudah selesai karena daun pintunya di sini bolong ya cara untuknya agak tidak bolong kita masukin grup daun pintu double klik kemudian tekan P untuk memunculkan pinta push terus kita push dan kita tutup seperti ini oke seperti itu dan agar ukurannya sama dengan panjang dari kaki dari pusen ini maka kita select dari kiri atas kanan bawah seperti ini ini lalu tekan M lalu turunin ke bawah sehingga sama ukurannya seketika daun pintu dan jendela sudah selesai ya daun-daun pintu dan kusennya sudah selesai kita warnanya saja ya kita warnanya saja warna coklat aja ya oke seperti itu dan kemudian kita akan membentuk dari kusen ini ya daun jendelanya maksudnya oke sama kita menggunakan teknik ini juga ya oke caranya kita select ya dari kiri atas kanan bawah seperti ini kemudian tekan M terus letakkan pada area ini tekan control klik untuk meng-copy lalu letakkan kemudian ada area ini oke seperti itu ya kemudian kita copy juga ya di buka pada area ini ya oke pada area ini seperti itu dan sebelum itu kita delete ya garis ini ya kita delete kita delete dan kita akan membentuk kusennya kusen dari jendelanya klik pada permukaan ini lalu file for me klik permukaan kusennya potongan kusennya seketika sudah jadi ya sudah jadi kusen dari jendelanya oke karena pada area bawah ini bolong maka kita buat garis ulang kita buat garis set seperti ini oke seperti itu kemudian klik tiga kali micro oke seperti itu dan kita akan membentuk daun jendelanya ya itu kita untuk daun jendela kita hide dulu hide kita bolongin saja dulu area ini tekan V dorong ke dalam klik seperti ini ya kemudian kita unhide ya edit plus ini kita dorong kita dorong ke dalam urus ya biar rata dengan kusen dari pintunya kita warnai warna yang sama ya seperti itu oke karena kedua agar kita satukan ya antar kita sambung antara kusen jendela sama kusen pintunya cara menyambungnya cukup seperti ini ya tekan M kemudian kita seret kita pindahin seperti ini ya seperti ini agar tersambung ya dan untuk tersambung kita kita klik keduanya sambil tekan control oke kita klik pada ini kita klik pada ini juga sambil tekan control ya sehingga keduanya ikut terselek ya klik tekan control klik klik kusen dari pintunya kemudian klik kanan pilih author cell sehingga kusen pintu dan jendelanya tuh bersatu ya oke lalu pada area ini terlihat ya bolong ya terlihat kosong ya untuk mengatasi pada area ini kita double klik klik lalu klik dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya seperti itu kemudian tekan M klik pada sudut ini dorong kurus ke ke kiri seperti itu oke seperti itu cukup mudah kan misa dan untuk angin-angin nya juga lakukan hal yang sama ya seperti yang tadi oke ini karena daun daun jendela daun jendelanya belum di buat kita cukup seperti ini aja kita bisa menggunakan potongan dari potongan dari daun pintu untuk membentuk daun jendelanya caranya simple kita klik pada bagian ini kemudian tekan M, klik pada sudut ini, tekan ctrl kemudian letakkan pada sudut ini juga oke terus kita buat jalur follow me dari potongan daun jendela ini, kita klik pada bagian ini kita ingat ya, kita klik pada garis ini, turus ke bawah untuk membuat jalur dari membuat jalur follow me ya dari dari potongan pusen pintu dan jendelanya ini kita select jalur follow me lalu follow me permukaan ini maka seketika daun jendelanya sudah selesai cukup mudah kan oke kita klik tiga kali micro kemudian kita warnai oke kemudian kita hide ini permukaan ini kita delete lagi sudah delete mungkin garis yang tadi kita sambungkan kita delete juga lalu kita munculkan lagi daun jendelanya last oke, seperti ini oke lalu kita tekan M ingat ya kita share dulu daun jendela ini terus tekan M terus draw kita dorong ke dalam oke, seperti itu disini ada bagian yang anu ya yang bolong ya cukup seperti untuk mengatasi bagian bolong itu kita klik tiga kali oke, seperti ini ambil tampak depan kita ambil perintah ini ya pan ya oke untuk munculan perintah pan sudah saya beritahu pada video tutorial sebelumnya kemudian kita select dari kira atas ke kanan bawah oke, seperti ini lalu kita tekan M lalu klik pada bagian ini dorong ke sini ya sudah tertutup ya oke lalu kita buat jendela disini kita buat kaca jendela ya oke kita warnai transparan oke oke sudah jadi ya karena ingin kita kita taruh pada posisi tengah maka kita double klik microbe kemudian kita tekan M kita geser ke tengah gitu cukup cukup mudah kan dan begitu juga pada area ini angin-anginnya lakukan demikian ya kita hapus jangan lupa kita hapus dari sini ya klik semuatu ini oke lalu kita klik pada area ini lalu kita follow me maka seketika daun dari angin-anginnya sudah muncul ya disini belum ada kelihatan bolong ya kita hapus dari sini lalu tekan F seperti ini bisa masukin nilai 50 saja ya kita dorong untuk membolongkan disini ada bagian yang yang rusak ya kita delete aja ya kemudian kita tahan I tekan lalu delete oke seperti itu lalu kita akan tekan lagi ya permukaan ini lalu kita bentuk kita follow me pada potongan kusenya seperti ini sudah selesai ya oke tapi sebelum kita follow me kita make group dulu ini make group ingat ya tadi saya ctrl z ya saya undo lalu kita klik permukaan lalu follow me oke seperti itu kita klik 3 kali make group nah kemudian setelah itu kita hide hide kita bolongi pada area ini set oke ini ada garis mesin garis tersisa ya kita hapus aja oke kita terakhir lagi pause oke kita menculakan lagi kita warna ambil ambil set set oke kita dorong ke dalam oke terus kita dorong lagi masukin nilai 10 milimeter oke seperti itu ini juga kita bolongin ya kita bolongin seperti itu lalu kita copy saja pada yang ini kita copy ctrl lalu pindah ctrl move ya karena ini tidak tertumpu pada area kanan maka kita double click select kiri atas kanan bawah lalu kita tekan M seperti ini skip keluar dari group double click masuk ke group klik kiri atas ke kanan bawah seperti ini tekan M lalu kita tumpukan disini oke seperti itu nah agar kita satukan ya daun daun agar kita satukan kusen yang sebelah kiri dan kanan maka seperti tadi ya seperti ini kiri atas ke kanan bawah terus kita tekan M ambil sudut ini seperti ini oke kemudian skip kemudian kita bagian ini juga berklik klik dari kiri atas kanan bawah tekan M klik bagian ini kita tumpukan pada bagian C ya skip oke setelah itu ini ya pada bagian ini kedua kusen ini kita kita select keduanya sambil tekan ctrl lalu klik kanan pilih author cell seperti itu ya terus hingga sudah terbentuk ya jendela dan daun pintunya dan ini juga bisa kita masukin ke dalam oke untuk warna ini ini agak warnanya agak gendel gelap ya kita atur warnanya kita pilih edit nah disini pengaturan warnanya saya pudarkan sedikit ya warnanya disini set ya seperti ini oke seperti itu ya lalu kita munculkan atap tadi ya unhot all oke seperti itu seperti itu kita klik tiga kali kita warnain aja atap ini ya untuk pembuatan detail genteng dan raka atapnya anda bisa mengunjungi channel QJ Creator ya tentunya dengan teknik mudah dan gampang ya QJ Creator memberikan tutorial yang kreatif efektif dan efisien kita pilih warna wood disini warna genteng ya troving oke karena ini untuk memula maka cukup menggunakan detail genteng hasil material saja oke oke saya rasa cukup tutorial dari saya semoga bermanfaat teman-teman para sahabat semuanya dan jangan lupa ya mengapresiasi channel ini dengan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar bagi membagi kita semua dan dalam kelebihan dari teknik ini anda sudah membentuk ya selup ya kemudian rimback bulan detail fondasi dan karena ini bagian ini sudah digroup ya ini dinding ini karena ada pusing dan bitunya maka kita akan group lagi ya klik 3 kali oke seperti itu kelebihan apabila metode ini sudah digroup maka kita dengan mudah mengetahui volume dindingnya cara mengetahui volume dinding maka seperti ini klik kanan pilih ini timfo maka volume dindingnya muncul disini ya karena ini menggunakan satuan milimeter maka jumlahnya itu nominanya sekian agak nolnya itu agak banyak ya maka untuk mengetahui volume dinding ini maka maka anda pilih ini timfo model info ya ubah satuannya menjadi meter ya maka anda bisa klik kanan ya pilih entity info artinya itu volumenya sudah senilai sini dua meter persegi oke terima kasih teman-teman semuanya menolah tutorial ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh